saya bisa berjumpa itu gak mau dianggap iya itu gak bisa itu gak bisa itu gak bisa selamat menikmati 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 Sambil nunggu bolehlah kita bincang-bincang sebentar. Pak Dion, jadinya di room 2 nih Pak Dion. Lagi, Gap. Kayaknya saya tadi ngekliknya room 1, apa saya salah ngeklik ya? Room 1 bener, Gap. Kenapa jadi pindah room 2? Moderatornya siapa ya Pak ini? Pak Fajar. Moderatornya siapa Pak? Moderatornya Bu Santi ya, Bu Santi. Ini yang sedang siapkan microphone ini. Ya, siap. Selamat siang Bapak-Ibu di room 2. Mungkin sambil menunggu yang-sambil menunggu beserta yang lain, masuk dulu. Selamat siang Bapak-Ibu. Selamat siang Bapak. 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 Buang dulu, si. Buang dulu. Buang dulu. Betul, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Munggu, munggu. Iya, Pak. Nama saya Rahmat, Pak. Saya dari Universitas Ifat. Ini, apakah saya salah kamar, Pak, ini, Pak? Ini room berapa, nggak, Pak? Saya juga lagi ngecek ke daftar ini. Kayaknya ini kalau saya lihat Pak Wendy, lalu ada Pak Iwan. Berarti ini room 2, ya? Oh, iya. Berarti saya ingin pindah ke room 1, ya, Pak? Munggu. Mau ikin, Pak? Munggu, munggu. Berarti nomor 1 sudah, Pak Wendy. Nomor 2, Pak Iwan sudah. Nomor 3 ini dari Afmi Cirebon, ya? Samuel Rubin. Kemudian, Bulu Siangi. Belum ada, ya? Pak Andi. Kemudian, Cirebon masih kurang 1 nih. Mohonin, Pak. Saya betul masuk di sesi ini, sesi di room 1 ini. Saya lihat di daftar ini, room 2 ini, Pak. Pak Cahaya di room 2. Ini room 2 nih. Sudah betul, Kak? Kalau saya lihat di daftar ini kok nggak ada namanya Pak Cahaya Purnomo. Di room 1 atau di room 1 mungkin, ya? Sesi 1. Ini room 2 tadi saya diinfo. Sesi 2. Ini room 2, Pak. Maksudnya. Coba di-check. Oke. Ada nggak di situ? Room 2. Yang dari Stimario. Di list yang saya pegang sih nggak ada. Bu Santi mungkin bisa bacakan pemakalahnya room 2, Bu. Karena kayaknya ini ada yang ketamur dari room 1 juga. Ya, siap. Sebentar. Ini mas hostnya lagi memprogram. Sudah bisa dimulai. Saya baca soalnya ini kayak Pak Cahaya dari Stimario. Maksudnya di room 1 kayaknya. Stimario. Namanya siap ya, Pak. Pak Cahaya. Cahaya Purnomo. Pak, di room 1 mungkin apa? Oke, di room 1 kayaknya. Pindahnya gimana, Bu? Kayak saya pindah di room 1? Masuknya beda ya? Di room 1. Ya, linknya beda, Pak. Linknya beda? 2 sama Pak Pali dari room 2 ya, Pak. Oh, iya. Kalau nggak saya masuk ke room 1. Saya salib sini. Kita pindah ke room 1. Salib ya, Pak. Bapak-Ibu, apakah sudah hadir semua untuk pemakalahnya di room 2 ini? Siap, siap. Mungkin atau saya panggil dulu, absen dulu, Bapak Wendy dari Institut Agama Kisah Negeri Taruntung. Hadir, Bu. Ya, Iwan Mahindro. Atau yang saya mewakili, sudah ada. Baik. Bapak Samuel Ruben, atau Ibu Yeyen, sama Pak Bapak Vino. Oh, ini Mas Samuel. Baik. Yang berikutnya, Ibu Lusiani, sudah siap? Iya. Siap. Bapak Andri Hendrawan. Bapak Andri Hendrawan. Bapak Andri Hendrawan dari AMN Jelajab, atau yang mewakili? Bapak Andri Hendrawan dari AMN Jelajab, menunggu dari host, Bapak Muhammad Hermawan. Yang mewakili, Sohibul Anwar dan Sagita Mahasih. Iya, Bu. Siap, oke. Oke, Oktavia Budiyati, sudah siap? Baik, sudah. Bapak Fahru Rozi, Bapak Ridwan, atau Ibu Tini Utami. Oke, sudah. Baru ada ke-12, baik. Kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu dalam mengikuti rangkaian acara seminar nasional yang diadakan oleh Politeknik Bumi Apelni pada siang hari ini. Perkenalkan nama saya Santi Wilastari. Saya di sini yang nanti akan menemani Bapak Ibu memaparkan makalah di ROM 2 ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa yang perlu saya jelaskan, beberapa hal. Yang pertama adalah ROM 2 ini membawahi keilmuan umum, teknik, dan nautika. Untuk pemaparan masing-masing sesi ada 2-3 pemakalah menyampaikan makalahnya, dilanjut dengan tanya-jawab. Kemudian setelah itu, dilanjut dengan sesi yang kedua. Seperti itu, setelah itu nanti Bapak Wendy dan Bapak Iwan. Sesi kedua Bapak Samuel, Bulusi, dan Pak Andi. Sesi ketiga Bapak Ali, Bapak Ermawan, dan Ibu Zizi, Bapak Edi, dan Nini. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak mungkin bisa kita mulai, yaitu ada dua pemakalah, Bapak Wendy dengan Bapak Iwan Mahendro. Bapak Dr. Wendy Sepmadi Butahean, SEMTH, dari Institut Agama Kristen Negeri Tarun. Dipersilahkan. Powerpoint-nya dari situ kan, Bu? Powerpoint-nya, ya. Sudah disiapkan sama hostnya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Politeknik Bumi Akpelni. Saya, Wendy Sepmadi Butahayan. Saya adalah dosen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Pada saat ini, saya akan membawa materi yang umum sebenarnya, Urgensi Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri berdasarkan demografi dan geografi di Indonesia. Oke, next. Jadi, jika kita lihat sensus dari Badan Pusat Statistik tahun 2010, jumlah pemeluk agama Islam adalah sebesar 207 juta jiwa atau sekitar 87 persen. Sedangkan agama Kristen di sini, jumlah pemeluknya di Indonesia sendiri adalah sekitar 6,96 persen dan katolik sebanyak 6,9 juta jiwa. Jadi, kurang lebih umat katolik yang ada di Indonesia ini adalah sebanyak 2,91 persen. Nah, jika kita lihat dari perguruan tinggi negeri keagamaan, ada 58 buah perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia. Jadi, sedangkan untuk agama Kristen ada sekitar 7 perguruan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia yang berada di 7 provinsi. Sedangkan untuk agama katolik, baru satu sekolah tinggi agama katolik yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat. Silahkan. Next. Next. Nah, Sekolah Tinggi Agama Katolik Pontianak sebagai satu-satunya perguruan tinggi keagamaan katolik di Indonesia di bawah naungan Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, jika dibandingkan antara jumlah pemeluk agama dengan jumlah perguruan tinggi keagamaan negeri, saya rasa ini tidak proporsional. Karena pemeluk agama Buddha di sini yang 0,7 persen dari total populasi Indonesia sudah memiliki dua perguruan tinggi keagamaan Buddha yang berlokasi di Tangerang dan yang berlokasi di Wonogiri, Jawa Tengah. Sedangkan agama Hindu juga sudah mempunyai empat perguruan tinggi keagamaan Hindu di Indonesia. Padahal jumlah mereka adalah 1,7 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Nah, pertanyaannya, mengapa agama katolik di sini hanya mempunyai satu, sedangkan jumlah populasinya adalah sekitar 3 persen dari total penduduk Indonesia. Nah, oleh karena ini perlu saya lihat perhatian dari pemerintah untuk membangun kembali mungkin beberapa perguruan tinggi agama katolik sesuai dengan populasi penduduk dibandingkan dengan demografi dan geografi. Next. Nah, bisa kita lihat pada tabel berikut, bagaimana jumlah penduduk di sini, persentasenya Islam 87 persen, Kristen 6,9 persen atau bisa dibulatkan 7 persen, Katolik itu 2,9 jika dibulatkan 3 persen, Hindu 1,7 persen, dan Buddha 0,7 persen, sedangkan Konghucu 0,05 persen. Nah, jika kita lihat di sini mengenai keberadaan perguruan tinggi keagamaan negeri, saya melihat tidak proporsional, karena Islam di sini sudah mempunyai 58, ya sesuai, dapat memenuhi atau menampung populasi yang ada. Sedangkan Kristen juga, sedangkan Katolik di sini yang 2,9 persen hanya mempunyai satu perguruan tinggi keagamaan negeri, gitu. Sedangkan Hindu di sini yang hanya 1,7 persen sudah punya empat. Jadi, oke. Next, please. Nah, demografi pemeluk agama katolik di Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat adalah tempat pertama di bangsa tinggi agama katolik negeri. Provinsi ini sendiri memiliki jumlah pemeluk katolik sebanyak 1 juta jiwa. Nah, di provinsi lain kita bisa lihat yang terdapat umat katolik atau pemeluk agama katolik yang banyak. Yang pertama adalah Provinsi Sumatera Utara, 500 ribu jiwa. Provinsi DKI Jakarta, 300 ribu jiwa. Jawa Barat, 250 ribu jiwa. Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2 juta 500 ribu jiwa. Serta Papua, 500 ribu jiwa. Jadi, di beberapa provinsi ini jumlah populasi umat katolik ini cenderung banyak. Namun, belum ada sekolah tinggi agama katolik di provinsi tersebut. Selanjutnya, masih bisa terdengar? Nah, di sini, bisa next? Ada peta di situ? Bu? Di sini ada peta persebaran pemeluk agama katolik menurut persentase populasi di Indonesia. Bisa dibuka, Bu? Di sini ada petanya. Dan bisa kita lihat bagaimana populasi yang paling merah adalah yang paling banyak populasinya. Nah, manfaat dari pendirian sekolah tinggi keagamaan katolik di sini, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi, universitas itu atau pendidikan tinggi melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang mewajibkan tiga hal sebagai fungsi dari perguruan tinggi. Yang pertama adalah untuk pendidikan, yang kedua adalah sebagai penelitian, yang ketiga adalah untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga, ya, next. Ya, next lagi. Oke. Ya, ini adalah beberapa manfaat dari berdirinya sebuah universitas atau sebuah sekolah tinggi keagamaan katolik di suatu daerah. Yang pertama di sini adalah memperlengkapi agen pastoral katolik. Jadi, dengan berdirinya satu perguruan tinggi keagamaan katolik, jadi menambah lagi guru-guru agama katolik, jadi menambah lagi jumlah rohaniawan katolik, seperti itu. Karena itu sangat dibutuhkan di berbagai daerah, bukan cuma di Kalimantan Barat. Ya. Dan juga yang kedua, pembinaan iman katolik bagi kaum awam atau masyarakat. Dengan berdirinya suatu perguruan tinggi, masyarakat sekitar menjadi imannya jadi lebih terbangun. Karena adanya mahasiswa-mahasiswa atau lulusan-lulusan dari sekolah tinggi agama katolik tersebut. Nah, selain itu juga, sebelumnya, Bu, selain itu juga, ada membuka lapangan kerja. Bisa dibayangkan, kalau berdiri suatu universitas, pasti membuka lapangan kerja. Tukang ojek, warung makan, kos-kosan, fotokopi. Jadi, dengan berdirinya suatu universitas atau perguruan tinggi keagamaan, khususnya perguruan tinggi keagamaan katolik atau yang lainnya, ini juga meningkatkan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jadi, sangat direkomendasikan untuk pendirian perguruan tinggi ini. Next. Selanjutnya, Bu. Oke. Nah, melihat sisi demografi dan geografi, saya mengusulkan ada beberapa tempat yang dapat didirikan untuk sekolah tinggi agama Kristen negeri. Negeri di sini berarti sekolah tinggi agama katolik yang dikelola oleh pemerintah, bukan dikelola oleh swasta. Karena, jika dikelola oleh pemerintah ini, lebih teratur, lebih, dananya juga lebih lancar dan juga kualitasnya juga lebih bagus. Kalau swasta kan tergantung dari sumber daya yayasan atau mungkin dari uang kuliah mahasiswa seperti itu. Jadi, berdasarkan dari jumlah pemeluk dan persentase, yang pertama adalah sekolah tinggi agama Kristen di Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Larantuka adalah kota suci bagi umat katolik. Itu adalah kerajaan katolik pertama di Indonesia di Larantuka. Yang kedua adalah di Merauke, Papua. Merauke, Papua memiliki populasi umat katolik yang besar dibandingkan di kabupaten lain di Papua. Kemudian, di Pangururan, Sumatera Utara. Pangururan itu berlokasi di Samosir. Samosir ini adalah kabupaten di mana populasi persentase penduduknya katolik lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di Sumatera Utara. Kemudian, di Atambuan, Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Belu, di Purwokerto, di Jawa Tengah, kita ketahui bersama bahwa di daerah Muntilan, Magelang, itu komunitas katolik itu lumayan besar dibandingkan di daerah Jawa yang lainnya. Jadi, di Semarang itu, Semarang, Yogyakarta, daerah sekitarnya itu komunitas katolik itu agak besar. Lalu, di Menado, dan yang terakhir adalah di Mahakam Hulu, pedalaman Kalimantan Timur. Itu populasi katoliknya sangat besar. Nah, kita juga perlu untuk meningkatkan status dari Sekolah Tinggi Agama Katolik Palangkaraya yang sekarang satu-satunya di Indonesia menjadi Institut Agama Katolik Negeri Palangkaraya. Karena dengan meningkatnya status ini, jumlah mahasiswa yang diserap juga semakin banyak. Semakin banyak mahasiswa yang berkuliah di sana, perekonomian masyarakat pun juga semakin berkembang. Dan keimanan dari sisi agama katoliknya juga semakin kuat, semakin berkembang seperti itu. Next. Selanjutnya, Bu. Next slide masih ada, Bu. Iya. Saya tiba pada kesimpulan. Selayaknya Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan keusupan gereja katolik untuk mendirikan minimal tujuh perguruan tinggi keagaman katolik yang baru untuk membantu sekolah tinggi agama katolik Palangkaraya yang ada sekarang dalam mendidik umat katolik yang jumlahnya 3% dari total penduduk Indonesia. Kita ketahui bersama, agama Buddha saja 0,7% memiliki dua sekolah tinggi agama. Masa sih katolik hanya satu gitu. Yang kedua adalah perguruan tinggi memiliki terdharma perguruan tinggi yang mewajibkan dirinya untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, manfaat yang lain yang ditimbulkan dari berdirinya suatu perguruan tinggi keagamaan di suatu daerah juga menimbulkan multiplier effect. Seperti tadi kita lihat, membuka lapangan kerja, kos-kosan, ojek, laundry, dan segala macam. Jadi, meningkatkan ekonomi dari penduduk sekitar. Dan yang terakhir, yang saya lihat, potensi pendidikan sekolah tinggi agama katolik dapat didirikan di tujuh daerah yang mayoritas penduduknya beragama katolik. Jangan hanya satu di Palangka Raya. Seperti itu, biar ekonomi juga semakin berkembang, keimanan katolik juga semakin meningkat di daerah yang mayoritas katolik. Seperti itu. Jadi, demikianlah saya rasa dengan presentasi saya pada saat ini, mungkin kurang berkaitan dengan Kemaritiman, tapi itulah dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain kali saya bisa mengaitkan dengan Kemaritiman. Terima kasih dan selamat sore. selamat menikmati. Terima kasih Bapak Wendy. Baik, kita lanjutkan ke Bapak Iwan Mahindro. Kepada Bapak Iwan, kami persilahkan. Siap, Ibu. Saya dari ini, sering sendiri, Ibu. Halo, Ibu. Halo. Ini maaf, volume-nya bisa dikeraskan lagi, Pak. Halo, tes, sudah bisa tes. Kedengeran, ke? Ibu. Ya. Halo. Untuk sharing screen-nya dari materi saya sendiri, dari laptop saya sendiri diaktifkan. ini, Pak. PowerPoint-nya baru kita usahakan tampil. Mau nge-papak Iwan. Oke. Selamat siang, Bapak-bapak Ibu sekalian. Saya Iwan Mahindro dari Universitas Maritim Amnisi, Temarang. Pada persen kali ini, saya membawakan penerapan data mining untuk prediksi kegurusan UKP menggunakan metode NAFBIES. Yang melatar belakangi untuk penelitian ini, yang pertama adalah Indonesia mempunyai laut-laut yang luas. Lautnya sekitar 6.400.000 km persegi. Dengan laut yang luas seperti itu, maka banyak kapal-kapal dari luar negeri maupun kapal dari Indonesia sendiri yang berlayar di wilayah Indonesia. Berarti kemungkinan untuk laut kita untuk bekerja di kapal-kapal tersebut sangat banyak. Kemudian dibutuhkan laut yang handal. Yang handal kali ini, laut tidak hanya tiba-tiba jadi handal. Dia perlu pelatihan, perlu keterampilan agar jadi pelatihan yang handal. Nah, pelatihan dan ketampilan ini didapatkan dari perguruan tinggi. Ya, baik akademi maupun universitas hingga pelaut kita itu dapat pengetahuan yang diharapkan oleh secara nasional. Untuk bisa dikatakan jadi handal, maka diperlukan nantinya UKP ujian kepelautan. Ujian kepelautan ini sangat penting ya, karena saya diakui secara internasional, apabila ada taruna maupun ataupun masjid belum melolos ujian, maka harus mengulang lagi ujian tersebut sampai dia lolos. Nah, masalahnya di sini sekarang pihak penyelenggara ujian ini biasanya setelah menerima data-data ujian hanya disimpan, tidak diolos secara maksimal. Baru dibuka setelah diadakan ada ujian ulang untuk atau mahasiswa yang mengulang baru dibuka itu. Nah, untuk menerima masalah tersebut, maka digunakan data mining data mining di sini untuk memprediksi kelulusan UKP atau kelulusan taruna di masa mendatang. Oke, selanjutnya. Next. Ya, orang usaha selesaan ke di sini, ada berapa besar prediksi kelulusan UKP menggunakan metodina PYS. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Ibu. Ya, manfaat yang didapat dari penelitian ada dua. Yang pertama, dengan data mining kita bisa memprediksi berapa kelulusan dari UKP di masa mendatang berdasarkan dari data-data yang sebelumnya sudah ada, yang sudah terjadi. Kemudian, manfaatnya kedua, dengan data mining bisa sebagai alternatif untuk metode mengolah data. Kan banyak sekali metode mengolah data seperti SPSS atau yang lain. Nah, sekarang mungkin yang sekarang sedang nge-trend seperti itu adalah data mining, Bu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. selanjutnya, Ibu. Halo. Oke, belakangnya, penelitian terkait. Selanjutnya hilang, Ibu. Halo. Ya, sebentar. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini sedang diperbaiki oleh ahli IT kami. ya. Ya, kelanjuan ke penelitian terkait. Jadi sebelum melakukan penelitian ini, sebelum sudah ada penelitian tentang data mining ya, data mining sebagai contoh oleh, yang pertama oleh Aris Saibudin, dia meneliti tentang seleksi calon majestan menggunakan data mining dengan metode SPM, support rektor masin. Dan hasilnya sangat-sangat memuaskan akurasi sampai 65 persen aja. Kemudian penelitian yang kedua oleh Eni Harahartika Harahap, Layel Muf Lekah, dan Bayu Rahayudi. Dia meneliti tentang seleksi atlet pencet silat menggunakan SPM juga dengan akurasi 69,9 persen. Berdasarkan dari penelitian ini, maka saya akan mencoba untuk dengan metode yang lain dari metode nef-bias ya. dengan sama-sama berdasarkan miningnya, tapi dengan nef-bias. Kenapa saya membuat metode ini? Karena alasannya, yang pertama, nef-bias di sini bisa untuk data kualitatif maupun kualitatif. Dan yang kedua, kita mengurutkan banyak data yang banyak. Jadi, jumlah datanya mungkin 100 atau 200 data, kita bisa diolah langsung, bisa keluar hasilnya. Dan metode ini juga mudah dipahami, dan perhitungannya sangat cepat. Jadi, begitu data dimasukkan ke sistem, langsung keluar hasilnya dan akurat. Oke, selanjutnya. Nah, tahapan untuk penelitian kali ini, yang pertama ada pengumpulan data, jadi data-data dari nilai UKP yang sudah terjadi, dikumpulkan semuanya. kemudian dilakukan pengumpulan data awal. Pengumpulan ini misalkan untuk mengoreksi ada data yang hilang, ada data duplikat, ataupun data yang salah. Maka dilakukan proses data awal di sini. Setelah ini selesai dilakukan, menguji ke model yang disusulkan tadi, berarti model nef-bias. Ya, ke model nef-bias, kemudian menguji model yang sistem, kemudian setelah ini setelah diuji, mengangka keluar hasilnya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu. Silahkan. Halo. Nah, ini proses pengujiannya saat menggunakan software RapidManner 5.3. Dengan algoritmanya nef-bias, langkah-langkah awalnya tadi mengumpulkan datanya berupa file Excel, kemudian akan divalidasi di sini. Di sini ada data awal tadi, proses pro-quasing. Tetap menggunakan data awal. Di dalam data awal, di dalam validasi ini, bisa diklik. Ya, di dalamnya ada training dan testing. Di training tadi ada metode nef-bias. yang selanjutnya, yang selanjutnya tadi. Selanjutnya, mas. Nah, ini metodenya yang masuk model, pengujian model. Kemudian akan dihubungkan ke apply model, pengujian testingnya tadi. Kemudian untuk mengetahui akurasi, maka diperlukan performanya, berapa akurasi yang akan tampil nanti. Jadi, seperti ini tampilannya model nef-bias. Kemudian bisa dihubungkan ke apply modelnya untuk testing, testing data-data dari Excel tadi. Kemudian akan diketahui performanya berapa. Kemudian diklik. Silahkan nanti lanjutkan. Nah, maka muncul hasil eksekusi sistem. Nah, kita ketahui akurasi 34 persen. Jadi, sangat besar sekali untuk metodenya base study dilaksanakan. Di mana ada recall 96,10 persen, artinya sistem sudah sangat baik untuk memprediksi keurusan dari UKP tadi. Oke, lanjut. Nah, hasilnya, data setnya di UKP dan jumlah rekodnya saya baru ambil 100 data saja. Jumlah atribut ada 11 ini 11 soal ujian ya. Akurasi di depresi 94 persen, presisi 96,10 persen, dan recallnya 86,96 persen. Di mana untuk akurasi di sini mungkin untuk pengetahuan juga adalah tingkat ketempatan antara informasi yang didapminta oleh pengguna dengan jawaban oleh sistem. Jadi, sistem yang dijawab 90 persen. Kemudian, presisi artinya tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai kenyataan. kemudian recall di sini, tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Jadi, sistem berhasil menemukan 86,6 persen. Ini bisa dikatakan sangat baik. Kemudian, kesimpulan dari percobaan tadi, kesimpulannya adalah dengan metode net bias yang mencapai 90 persen, maka dapat lebih dari penelitian sebelumnya yang menggunakan metode SPM. Tadi yang SPM cuma 65 dan 67 persen, berarti metode DNA bias ini bisa digunakan untuk pengguna data biar lebih akurat untuk memprediksi di masa mendatang. Terima kasih dari saya. Sekian presentasi saya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bapak Iwan Mahendra dari Unimar Amni. Baik, untuk sesi pertama ini dari Bapak Wendy dan Bapak Iwan Mahendra sudah terlaksana, sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak di sini. Disini, Bu Santi. Ya, monggo. Ya, baik, terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang ditulis Pak Wendy tadi. Ternyata juga saya baru tahu kalau setakat N ternyata di Indonesia baru satu ya, Pak. Ya, pertanyaan saya begini, Pak. Mungkin karena kita kaitkan dengan maritim ya. Apakah di dalam kajian Pak Wendy juga sudah menyertakan misalnya ketika ini misalnya katakanlah kita usulkan, katakanlah atau kita naikkan ke kementerian atau dan seterusnya. Apakah juga ada kajian terkait dengan bahwa sudah didukung dengan kesiapan moda atau transportasi di daerah-daerah yang tadi diusulkan. Dari tujuh tempat yang diusulkan, apakah juga sudah ada di dalam kajian itu misalnya sudah didukung juga loh transportnya sudah oke kalau disini mau dibuka. Karena kan pasti kaitannya tidak hanya sekedar membuka perguruan tingginya. Tapi dukungan-dukungan seperti misalnya katakanlah yang dari luar pulau kalau mau menyebrang ke sana apakah sudah ada dermaga misalnya katakanlah kaitannya dengan maritim. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. iya. Baik Pak. Terima kasih Pak Cahya. Jadi disini di dalam full paper saya juga dibuatkan kaitan dengan transportasi menuju tempat berguliahan atau calon bakal kampus yang diusulkan untuk didirikan. Misalnya disini untuk daerah Nusa Tenggara Timur. Di daerah Nusa Tenggara Timur itu kan memang mayoritas katolik. Jadi berdasarkan kajian saya kajian kami disini kami mengusulkan didirikan kampus di Atambua, Belu. Nah selain itu juga didirikan di daerah Larantuka. Larantuka itu kan flores timur dan ada pelabuhannya disitu. Jika saya buka full paper saya juga memang sudah saya jelaskan disitu pelabuhan apa yang terdekat karena daerah Nusa Tenggara Timur ini terdiri dari beberapa pulau-pulau dan dihubungkan melalui pelabuhan. seperti itu. Dan selain itu misalnya untuk daerah Merauke daerah Merauke itu kan memang dari daerah ke daerah lain seperti daerah Mapi daerah Asmat daerah Timika disitu yang akses untuk menuju ke daerah Merauke itu harus dari laut seperti itu atau dari udara. Jadi harus dibangun adanya pelabuhan yang memungkinkan ketika mahasiswa itu menuju ke tempat kuliahnya karena memang itulah yang terdekat seperti itu. Jadi memang jika dikatakan di sini kaitannya dengan perhubungan pasti ada dengan adanya mahasiswa-mahasiswa baru antar pulau kita juga harus didukung dengan maritim atau pelabuhan-pelabuhan dan kapal-kapal yang memang secara rutin singgah di daerah terdekat misalnya di Merauke apa pelabuhan yang terdekat dengan situ misalnya di Larantuka di Flores Timur itu apa yang terdekat di Menado Menado kan dari Sangir Talaut Miangas terbatasan Indonesia di utara itu kan dengan menggunakan laut tapi kadang-kadang kendalanya ini adalah karena tofa tofa angin topan atau biasanya gelombang laut yang tinggi sehingga ini juga perlu atau patut dipikirkan untuk transportasi mahasiswa seperti itu baik terima kasih ada lagi yang mungkin ingin bertanya kepada pemakalah dua pemakalah tidak ada kalau tidak ada mungkin kita bisa melanjutkan ke sesi yang berikutnya sesi kedua yaitu saudara Samuel Ruben kemudian saudari Luciani sama Bapak Andri Hendrawan saya lihat sudah ada semua jadi dimulai dari saudara Samuel Ruben kami silahkan terima kasih selamat siang perkenalkan perkenalkan nama saya Samuel Ruben dari Akademi Suwaka Bahari Cerbon yang akan menyampaikan tentang perawatan injektor pada mesin desel penggerak utama di Alfa MT Alfa Merin pada PT KJ Merin yang disusun oleh Yen Herlina Vino Waspodo dan saya Samuel Ruben dalam seminar Nasional On Maritime and Interdisciplinary Study Latar belakang dari makala ini dalam sebuah permesinan kapal injektor merupakan alat untuk pengabutan yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran sistem pembakaran akan tetapi apabila alat pengabut injektor tersebut tidak bekerja dengan baik bekerja dengan baik maka bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar selinder aliran pemberentuk cairan hal ini akan menyebabkan keterlembatan penyelaan dalam bahan bakar tersebut dan dapat berakibat kurang baiknya kinerja terhadap mesin desel penggerak utama dan juga penggerak utama dan juga tenaga yang dihasilkan oleh mesin desel penggerak utama akan berkurang atau menurun rumusan masalah yang saya ambil bagaimana proses dalam melakukan pemeriksaan tes kebocoran pada injektor mesin induk kapal MT Alpamerin bagaimana cara perawatan injektor mesin induk pada mesin desel penggerak utama di kapal MT Alpamerin metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif proses penelitian siap metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena masalah yang terjadi teknik pengumpulan data melakukan wawancara dengan perwira bagian mesin masuk ke dalam analisis pembahasan analisis pembahasan pengabut pengabut bahan bakar full injection pemeriksaan harus dilakukan secara berskala atau sesuai jadwal jam kerjanya running hour pengabut baik atau kurang baik harus dicabut dan dilakukan pengetesan ulang pemeriksaan seluruh komponen bagian dalam pengabut suatu persatu harus diperiksa secara telitif yaitu spindle valve nozzle tip atau miser stick sparring exhaust screw dan lainnya pengetesan dan penyetelan harus sesuai dengan installation book contoh bila tekanan sudah ditentukan 320 bar maka apabila pada tekanan 280 bar sudah didapat pengabutan yang baik ada lima persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh sistem injeksi yaitu satu penekaran yang diteliti dari minyak minyak bahan bakar dua pengaturan waktu tiga kecepatan injeksi bahan bakar empat pengabutan yang baik dari bahan bakar kelima distribusi masuk ke dalam langkah perawatan langkah perawatan dan perbaikan injektor buang udara dari mur sambungan union periksa tekanan injeksi dengan memempa injeksi nosel tester 50-60 kali permenit dua baca tekanan permukaan injeksi tekanan 240-30 bar sedangkan injektor lama 240-300 bar poin tiga periksa pola semprotan injektor bentuk semprotan menyebar rata dengan sudut 4 derajat pola semprotan berbentuk lingkaran caranya letakkan kertas putih berjarak 30 cm masuk pegang barang ke empat tes kebocoran tes kebocoran gunakalah tekanan bahan bakar seberat sebesar 90 bar dan periksa kebocoran pada dudukan katup injektor dan baut halo bu halo bu halo bu kesimpulan kesimpulan dari penelitian ini poin satu pemeriksaan tekanan tekanan angin gunakan majun untuk melapisi injektor khusus pada ujung nozzle tiga tutup lubang injektor dengan majun agar debu atau kotoran tidak masuk ke dalam silinder empat pasang injektor pada tester dengan baik lima tes dengan alat tekanan penyemprotan enam gerakan tuas tester dalam langkah penuh dengan kuat dan cepat baca tekanan pada manometer catat hasilnya tujuh bukan pengetesan sampai manometer menunjukkan tekanan yang diinginkan pertahankan posisi tekanan ini selama beberapa saat lihat dan amati kebocoran pada ujung nozzle bersihkan lubang-lubang pengabut injektor masuk daftar pestak sekian dan terima kasih mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan sekian dan terima kasih terima kasih untuk saudara Samuel Ruben dari Akmi Ceribon dilanjut dengan Ibu Lusiani dari AFM Cilacap monggo Ibu Lusiani Ibu Lusiani Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya saya Lusiani dosen dari Akademi Maritim Musantara Cilacap kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul pengaruh temperatur udara dan curah hujan terhadap banyaknya pengunjung objek wisata di pantai Teluk Penyu Cilacap jadi Teluk Penyu ini merupakan salah satu objek wisata yang ada di Cilacap ada juga nanti objek wisata yang pendem ada juga air panas di pari next ini profil saya lanjut aja yang pertama pendahuluan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang lentam terhadap perubahan diklim kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dampak perubahan iklim tersebut terasa pada bagian pariwisata alam seperti gunung pantai laut salah satu yang saya ambil yaitu pantai dampak perubahan iklim tersebut dapat berupa positif maupun negatif apabila dampak terjadi maka keberlangsungan sektor pariwisata sektor umulah Indonesia dapat tergambung ini menurut pendapat Suwarto tahun 2011 next kemudian selanjutnya landasan teorinya terdapat beberapa jenis bentuk jenis dan bentuk wisata sebagaimana yang diutarakan oleh spieleng pariwisata untuk menikmati perjalanan pariwisata untuk rekreasi pariwisata untuk kebudayaan pariwisata untuk olahraga pariwisata untuk urusan usaha dagang pariwisata untuk berkonvensi menurut Kusmawan tahun 2013 kemudian kondisi iklim akan selalu bervariasi sangat jelas perbedaannya antara perubahan iklim selama beberapa waktu kurang lebih kalau memang untuk data yang dibilang valid maka bisa sekitar 20 tahun ini menurut Glenn kemudian perairan cilacah merupakan salah satu perairan yang ada di Indonesia yang cukup strategis yang ada di bagian atau kegiatan pariwisata yang merupakan salah satu wacana dari pihak destinasi kepariwisataan ini tentang curah hujan dan temperatur udara menyebabkan saya tertarik mengambil judul tentang temperatur udara dan curah hujan kaitannya dengan objek wisata selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan saya memang mengambil data sekunder jenisnya dan data primer yaitu dari BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacah sampel yang saya ambil itu dari tahun 2014 sampai tahun 2016 kurang selama 5 tahun karena untuk tahun yang terbaru 2020 biasanya keluarnya di akhir tahun 2019 biasa keluarnya di awal tahun 2020 data tahun 2019 jadi saya belum bisa mengambil untuk data yang terbaru kemudian saya analisis menggunakan software yaitu SPSS next ini hasil dan pembahasannya menggunakan software SPSS ada menggunakan variable berganda analisis linear berganda jadi variable independen yang pertama yaitu temperatur udara atau kita sebut X1 kemudian variable independen atau yang kedua kita sebut curah hujan atau X2 kemudian variable dependen yang saya ukur yaitu pengunjung atau kita sebut Y kemudian hipotesis 0-nya disini saya tulis tidak ada pengaruh yang nyata atau signifikan variable temperatur udara atau X1 dan variable curah hujan atau X2 terhadap variable banyaknya pengunjung objek wisata atau Y kemudian HA-nya HA alternatifnya yaitu ada pengaruh yang nyata atau signifikan variable temperatur udara atau X1 dan variable curah hujan atau X2 terhadap variable banyaknya pengunjung objek wisata atau Y setelah saya analisis selama 5 tahun dengan 2 variable independen dan 1 variable dependen diperoleh hasil bahwa F itu nilainya adalah 0,026 kurang daripada F-tabel dengan 2,3 dengan signifikansi 0,05 diperoleh hasil 9,55 kesimpulan daripada penelitian ini tidak ada pengaruh yang signifikan jadi memang ada pengaruhnya namun tidak terlalu besar bahwa itu jumlah pengunjung objek wisata di Pantai Teluk Menyuci Lajab itu dipengaruhi oleh 2 hal yaitu temperatur udara dan curah hujan sehingga rekomendasi untuk penelitian berikutnya yaitu bisa untuk pengaruh iklim yang lain karena memang iklim bermacam-macam beberapa macam salah satu salah duanya adalah temperatur udara dan curah hujan kemudian yang lain bisa kecepatan angin kemudian bisa juga gelombang bisa juga arah angin bisa juga untuk kelembaban udara pada suatu tempat nah untuk kemudian atau selanjutnya saya ingin meneliti atau rekomendasinya yaitu di objek wisata air panas Cipari dan saya juga pernah meneliti tentang hal ini tentang iklim juga yang ada pengaruhnya kepada arus kunjungan kapal di Cilacap jadi ada kunjungan kapal dari dalam negeri kunjungan kapal dari luar negeri pun saya pernah mencoba menganalisisnya seperti itu baik sekian presentasi dari saya terima kasih banyak atas kesempatannya dikembalikan kepada Ibu Santi terima kasih terima kasih kepada Ibu Lusiani dari KMN Cilacap dilanjut dengan Bapak Andi Hendra juga dari KMN Cilacap kepada Bapak Andi Hendrawan kami persilahkan ini saya share screen atau situ yang share screen situ yang share screen Pak operator kami yang share screen oke oke siap siap terima kasih ya terima kasih oke oke terima kasih kepada Panitia telah beri kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah saya tentang dampak sosial pembangkit tenaga otek saya dosen Agar Bimaret tim Nusantara Cilacap lanjut oke jadi pendauliannya bahwa negara kita masih tergantung pada energi minyak maka perlu adanya diversifikasi yang kedua energi terbarukan itu sangat-sangat tidak efektif dan kurang ekonomis juga karena efisiensinya sangat rendah sekarang saja baru 7% artinya perubahan panasnya dari panas materialnya ke panas listriknya baru 7% nah yang ketiga yang terakhir adalah penerapan teknologi itu perlu adanya sosialisasi ya terbukti bahwa penerapan teknologi PLTO pun bermasalah sekarang karena dampaknya luar biasa bagi ekosistem laut dan sosialnya next 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 ya pak ya tujuan dari penelitian ini adalah perkembangan otek ya bahwa pertama tahun 77 dimulainya kemudian serendansif Amerika dan seterusnya mengembangkan sampai 2014 sampai kemudian ada proyek di Nauru yaitu di Tokyo Electric tapi sampai sekarang bahwa teknologi otek ini belum efisien karena perhitungan saya baru mencapai 7% sehingga perlu ada pengembangan peranjak perlu penelitian selanjutnya dipilih menapun gitu di negara-negara manapun gitu bahwa perkembangan teknologi otek ini belum mengembirakan dikarenakan banyak faktor yaitu perbedaan suhu yang terlalu rendah ini sehingga efensiasi juga rendah kemudian peralatan-peralatan dari pemindahan panas juga belum maksimal gitu next next hello nah tujuan mengetahui perkiraan dampak sosial bagi masyarakat perairan silat jika teknologi otek ini diterapkan karena bagaimanapun bahwa penerapan teknologi perlu disosialisikan kita jelaskan instalasi otek ini pada dasarnya sama dengan pembangkit yang lain ada evaporator evaporator ini fungsinya untuk menguapkan menguapkan dari air menjadi uap tapi pada otek ini jalir kerjanya bukan air karena air itu mendidih pada suhu 100 darjah celcius jika tidak mungkin maka diperlukan jalir kerja atau kerja itu uap amonia amonia ini bisa mendidih atau menguap pada suhu kamar itu suhu 20 darjah celcius uap amonia ini dialirkan sehingga menggerakkan turbin turbin menggerakkan generator sehingga menimbulkan menghasilkan daya listrik kemudian uap sisanya dikondensasi kembali yaitu menjadi anuap itu dengan menggunakan air dingin air laut dingin karena air laut dingin ini suhunya kira-kira 5 5 derajat celcius sehingga bisa mengkondensasi amonia amonia yang sering dipompa kembali sehingga siklusnya itu berputar sampai amonia ini habis atau kuranuh habis sehingga siklusnya siklus tertutup lanjut metod metodologi penelitianya adalah deskriptif tenderung kualitatif artinya bahwa saya hanya wawancara mendalam kepada para nelayan perairan celacap kemudian saya kualitatifkan sehingga menghasilkan sebuah data kualitatif yang bisa menggambarkan kira-kira dampak sosial apa yang akan timbul jika penerapan teknologi pembangkit listrik tenaga otek ini diterapkan di celacap lanjut halo hasil penelitian saya berdasarkan wawancara yang sangat mendalam terhadap responden yang 10 responden ternyata tidak ada yang mengetahui pembangkit listrik otek itu apa ternyata pengetahuan mereka sangat terbatas sekali tentang otek sangat-sangat terbatas tetapi kemudian saya terangkan blablabla tentang tenaga miliotek pada dasarnya mereka setuju tapi berdasarkan pengalaman yang terjadi di PLTU dan sebagainya bahwa penerapan teknologi di parian celacap ini berdampak sangat signifikan terhadap sosial dan lingkungan terutama maka mereka menjelaskan bahwa mereka sangat mendukung asalkan jangan menggabung aktivitas mereka sebagai nelayan pada perisian begitu lanjut kesimpulannya bahwa setelah pewancara mendalam bahwa dampak penerapan teknologi adalah terjadi perubahan pola masyarakat antara lain timbulnya pekerjaan baru saya lihat bahwa mulai menjadi berdasarkan pengamatan pewancara mendalam dan sebagainya dan kejadian terdahulu bahwa mereka terjadi dampak sosial yaitu misalkan pekerjaan baru pemandu wisata menjadi pekerja mungkin otek ya mereka juga mengerti tentang teknologi memiliki otek namun pada dasarnya nelayan setujulah kembang artinya pendirian itu asalkan ekosistem laut ini tidak terganggu saya kira begitu saja cukup nanti kita berkembang pada wawancara beberapa diskusi selanjutnya saya kira cukup mbak silahkan ya ya baik dan ketiga pemakalah ini adakah yang mau ditanyakan dari peserta yang ada di room 2 ini kalau belum ada saya ingin pandi kayaknya siap-siap ditanya oh iya serius sekali pak pacar pandi ketemu lagi pandi pandi saya hanya menghelat satu kalimat terakhir tadi namanya tidak keberatan atau mendukung asalkan tidak mengganggu ekosistem laut apakah sudah ada penelitian tentang osian termal itu mengganggu tidak kira-kira di ekosistem laut oh iya berdasarkan penelitian di luar negeri itu sangat mengganggu ekosistem mereka kan ada gas buang berupa amonia gas buang kemudian panasnya juga ada pembuangan panas sehingga bagaimanapun juga ekosistem terganggu cuman kita bisa meminimalisasi sebenarnya penelitian-penelitian sekarang kan bagaimana memiliki dampak dari pembangkit ini pembangkit tenaga otak ini saya rasa itu karena berdasarkan pengalaman PLTU di Cilacop itu sangat mengganggu ekosistem itu karena panas buangnya sangat tinggi karena saya akan berusaha memanfaat panas buang ini untuk membangkit tenaga otak jadi panas buang yang digunakan PLTU yang dibuang PLTU digunakan untuk membangkitkan tenaga panas laut lagi pola pikir saya mungkin kita akan mengganteng beberapa perlinti lain seperti BWPT kemudian Gajamada nanti karena saya tidak mungkin sendirian saya kira begitu mas wajar ikin ini pada Bu Santi untuk bertanya Bu Santi mungkin terganggu koneksi internet di sana Bu Santi Pak Paru lanjut saja Pak Paru oke pada Taruna Samuel ini ada sedikit saya mau menanyakan mengenai tadi yang di kesimpulan ini saya coba bacakan pemeriksaan kebocoran pada injektor adalah jarum pengabutnya yang sudah tidak baik dan tekan handle injektor tester sampai jarum manometer menunjukkan angka pada tekanan yang tidak diinginkan ini angka yang tidak diinginkan ini maksudnya bagaimana ya bukannya kalau kita ngetes sesuatu kan ada patokan angkanya mungkin ini yang karena saya mungkin juga bukan orang teknik mungkin bisa bisa dijelaskan gitu terima kasih siapa kalau pengetesan injektor itu minimal 280 sampai 300 bar jika pengetesan tidak sampai 280 280 kebawah injektor tersebut tidak bekerja dengan baik Pak berarti angka tekanan yang tidak diinginkan itu tidak sampai ke tadi yang 300 sekian itu maksudnya siapa di bawah 280 Pak oh gitu siapa yang tidak diinginkan yang dimaksudkan di sini angkanya harus mencapai 280 sampai 300 bar Pak oke baik terima kasih siapa terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Analisa kegagalan monitoring dan pengontrolan CPP, Contrable Pitch Propeller, dalam sistem maneuvering berpengaruh pada pergerakan kapal. Terima kasih. Terima kasih. Jadi latar belakang ini saya diminta bantuan sama teman karena memang posisi kapal itu mau sandar, tapi ada permasalahan yaitu tidak sinkronnya penunjukan jarumnya yang berakibat manovernya itu terganggu. Oke. Kemudian dari situ saya mencoba untuk menelusuri sehingga saya mendapatkan suatu pokok masalah yaitu disitu ternyata ada gangguan sistem pada servo mounted potensiometer yang mengalami error pada nilai keluaran, yaitu terjadinya kebocoran nilai yang berakibat mempengaruhi kinerja selenoid pada valak hidrolik CPP. Jadi nilai arus yang harusnya digunakan untuk membuka selenoid tersebut, dia terganggu, tidak sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Next. Pengambilan data saya lakukan di kapal MT Transko Akulia, tanggal 18 Januari 2020 di Gresik. Jadi saya datang ke sana atas permintaan teman karena kondisi kapal kesulitan dalam manovering karena terganggunya masalah CPB-nya itu. Oke. Next. Oke. Jadi disitu ada kontrol level fixed propeller, yang mana pengontrolannya menggunakan sistem elektronik hidrolik yang terbagi atas. Ada hidrolik aktuator, elektro-hidrolik proportional valve, PI controller, PI itu proportional integral controller, feedback potensiometer, kemudian ada hidrolik power pack, dan joystick. Joystick itu sebagai handle untuk maju-munturnya tersebut. Oke. Next. Nah, disini ada diagram tentang kontrol. Ini saya ambil datanya memang dari kapal itu sendiri, yang mana disitu handle itu kalau ada perintah untuk maju, dia akan masuk ke alphatronic control unit, disitu diproses, kemudian akan memberikan signal untuk menggerakkan CPB-nya tersebut, fixed propeller-nya tersebut. Baik itu posisi maju, ataupun posisi mundur. Ketika nilai itu sudah didapatkan, nilai itu akan dikembalikan lagi ke modulnya tersebut untuk diolah dan dikirimkan ke engine control room. Apakah penunjukkan jarum yang ada di manualnya, di CPB-nya itu sesuai dengan penunjukkan jarum yang ada di control room, ataupun di anjungan itu. Next. Di sini ada gambar ilustrasi tentang pergerakan sebuah CPB, disitu ada joystick, kemudian ada controller, ada feedback potentiometer, kemudian ada proportional solenoid fallout, yaitu yang menentukan maju-mundurnya, dia menggerakkan, menggunakan sebuah hidrolis, sehingga menekan propeller tersebut, baik posisi maju ataupun mundur dengan mengubah suatu sudutnya. Next. Cara kerjanya ini, elektrik memberikan signal dari joystick masuk ke proportional integral controller, dan signal perintah tersebut diteruskan ke elektro-hidrolik proportional valve. Dalam prosesnya, elektro-hidrolik proportional akan bekerja sesuai perintah untuk membuka fallout, baik dalam perintah maju maupun mundur. Pergerakan dari elektro-hidrolik proportional tersebut akan membuka fallout, sehingga tekanan minyak di hidrolis akan mengalir untuk mendorong daun baling-baling. Pergerakan daun baling-baling tersebut akan selalu dimonitor atau dibaca oleh feedback potensiometer, di mana pembacaan nilai dari feedback potensiometer signal akan dikirimkan kembali ke proportional integral controller untuk dibandingkan antara nilai yang dikirimkan dengan nilai yang diterima sampai nilai tersebut sesuai dengan nilai yang dikirimkan. Itu secara teorinya semacam itu, cara kerjanya. Kemudian kalau kita kaitkan sama tadi di pokok masalahnya, tidak ada, permasalahnya ada di potensiometer. Oke, next. Nah, itu salah satu feedback-nya itu untuk pergerakan fixed propellernya itu, dia akan menggerakkan sebuah selenoid, nilai dari selenoid itu yang tidak muncul. Jadi saya harus melakukan pendataan, melakukan analisa, sehingga didapatkan poin-poin apa yang harus saya lakukan di situ. Next. Pembahasan. Di sini, gangguan sistem pada servo-mounted potensiometer mengalami error pada nilai keluaran, yaitu terjadinya kebocoran nilai yang berakibat mempengaruhi kinerja selenoid pada valve hidrolik CPP. Yang pertama saya lakukan di situ dilakukan sistem modul kontrol sistem dan wiring diagram sistem CPP. Jadi kita lakukan pengecekan secara keseluruhan untuk mendapatkan pokok masalahnya sebetulnya itu. Karena memang ini sifatnya, di kasus, kita tidak menentukan pokok masalahnya dulu, tapi pokok masalahnya itu muncul mengalir dengan sendirinya. Yang kedua, kita lakukan pengecekan pada sistem hidrolik power pack CPP-nya tersebut. Kemudian pengukuran hambatan ataupun tahanan servo-mounted potensiometer CPP. Kemudian pengecekan dan pengukuran nilai feedback kontrol CPP. Dari empat bagian tersebut, saya dapatkan pokok masalah next, seperti di bawah ini next. Nah, ini gambar untuk kontrol untuk CPP-nya, baik itu handle, dalam arti handle untuk maju-mundurnya. Kemudian di nomor empat itu salah satunya potensiometernya, nomor dua itu indikator lem, kalau nomor satu itu cover, dan nomor enam itu baut lah, pengikat gitu. Jadi masalahnya ada di nomor empat. Next. Nah, itu salah satu yang saya lakukan untuk mendapatkan nilainya itu, itu gambar sebuah potensiometernya. Kemudian saya lakukan pengukuran, di situ saya lagi melakukan pekerjaan untuk pengukurannya tersebut. Kemudian ada bagian modul yang, modul kontrolnya itu yang memang kita harus lakukan pengecekan sampai ke sana. Walaupun endingnya di situ didapatkan potensiometernya. Nah, cuma potensiometernya tersebut, di pasaran memang kesulitan kita mendapatkan, akhirnya kita lakukan istilahnya penyetelan ulang itu ya, penyetelan ulang agar nilai tersebut bisa kembali ke semula gitu. Next. Oke, sini cara mengatasi masalah tersebut bisa kita lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada dua, ya pertama itu melakukan kalibrasi ulang pada potensiometer, itu yang saya lakukan, ya. Dengan cara diputar posisi potensiometer tersebut ke arah kanan ataupun ke arah kiri sampai mendapatkan nilai yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan itu ya, pergerakan fix propeller serta dibandingkan dengan nilai derajat fix. Pada indikator, serta diukur menggunakan multitester untuk mengetahui nilai dari potensiometer tersebut. Sesuai dengan instruction book. Kalau untuk potensiometernya di situ nilainya sekitar 500 ohm gitu ya. Yang di pasaran, ya. Kalau gambarnya di pasaran kan potensiometer seperti yang ada di pasaran itu, tapi ini masalahnya potensiometernya agak sedikit berbeda. Karena memang waktu ini, waktu itu kondisinya mendesak, mau enggak mau, ya kita lakukan kalibrasi ulang tersebut. Kemudian yang kedua, ya langkah yang kedua, melakukan penggantian spare part pada servo mounted potensiometer tersebut. Ya itu yang progres selanjutnya, ya itu yang tergantung dari kapalnya itu, apakah akan mencari itu apa pesan, itu tergantung dari perusahaannya nanti. Oke, next. Nah ini videonya bisa salah satu, video hasil dari perbaikannya tersebut bisa diklik. diklik, Bersanti. Diklik. Enggak bisa. Wah, sayang ini videonya tidak bisa ditampilkan ya. Tapi di situ jelas ada. Ini enggak bisa videonya, mohon maaf, tidak bisa ditampilkan. Oke, next. Oke, jadi di situ ada kesimpulannya yang saya dapat ya. Berubahnya nilai hambatan pada sistem servo mounted potensiometer akan mengubah nilai dalam melakukan perintah selenoid untuk membuka atau menutup aliran hidrolis. Kemudian, yang kedua, terjadinya kebocoran arus pada sistem servo mounted potensiometer berpengaruh terhadap nilai respon yang berakibat terjadinya perbedaan penunjukan indikator yang ada di engine control room dan bridge dengan penunjukan indikator yang ada di ruang CPP. Oke, kemudian terjadinya penurunan nilai pada servo mounted potensiometer disebabkan karena kelemahan material itu. Pada nilai hambatan, ya dikarenakan penggunaan yang cukup lama. Itu beberapa kesimpulan yang saya dapat. Terima kasih. Baik, dilanjut Bapak Muhammad Hirmawan dari Akmi Cirebon. Kepada Bapak Muhammad Hirmawan atau yang mewakili. Mungkin Saudara Sagita Mahasih yang saya lihat di sini. Bu, ini masih ada tunggu sebentar, Bu. Masih ada kendala. Oh. Kalau di sini bisa nggak, Bu? Sama ya? Iya, sama, Bu. Bisa, bisa. Sama, iya. Tidak apa-apa. Sama, Bu. Silahkan dimulai, Saudara Sagita Mahasih. Iya, Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Sagita Maesa dari Akademis Wakabari Cirebon dalam kesempatan Seminar Nasional on Meritim and Disiplinary Studies. Saya akan mempresentasikan tentang prosedur pelaksanaan keselamatan Bongkar Muat Rp3 di Mungas Batra 3 yang disusun oleh Kapten Muhammad Hermawan, Muhammad Soebul Anwar, dan saya sendiri. Next. Pendahuluan, faktor keselamatan merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai bidang pekerjaan. Tanpa memperhatikan faktor keselamatan, maka pekerjaan kita akan menemui suatu masalah yang dapat menyebabkan suatu kecelakaan. Sesuai dengan persyaratan ASM Code atau International Safety Management telah dikembangkan dan diterapkan pengoperasian safety management system yang tujuan utamanya untuk mengembangkan manajemen keselamatan dengan pendekatan yang proaktif. Next. Landasan teori, disini saya akan membahas tentang prosedur, yaitu metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Next. Dalam aktivisasi lebih ditingkatkan. Next, Bu. Next. Next, Bu. Kelaksanaan atau implementasi merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan. Next. Keselamatan kerja adalah perlindungan atas keamalan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan. Next, Bu. Sedangkan bongkar muat berarti pemindahan muatan dari dan ke atas kapal untuk ditimbun ke dalam atau langsung diangkut ke tempat pemilik barang dengan melalui dermaga pelabuhan. Next. Next, Bu. Metode penelitian yang saya pakai kali ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu proses pendekatan dan pemahaman yang didasarkan pada permasalahan yang terjadi. Next, Bu. Kali ini saya akan membahas tentang prosedur keselamatan bongkar muat LPG. Yang pertama itu tentang kelengkapan dokumen bongkar muat. Dokumen itu sendiri terdiri dari dokumen internal kapal dan dokumen bongkar muat. Next. Dan saya akan membahas tentang prosedur keselamatan saat proses muat LPG. Satu jam sebelum proses pemuatan, alat-alat keselamatan untuk pemadam kebakaran disiapkan di sisi manifold yang dipergunakan untuk proses pemuatan. Sisi manifold yang menghadap ke laut diadakan pengecekan pula. Yang artinya harus benar-benar tidak ada kebocoran dengan valve pada posisi tertutup dan di blank flange diikat dengan baut dan mur. Lalu siapkan alat-alat pemadam api ringan di atas dek minimal 2 buah di dekat manifold. Next. Next, Bu. Selanjutnya. Jika trouble atau rusak pada hidrorik valve system tidak bisa membuka secara otomatik, maka untuk mengatasi hal tersebut dilakukan dengan pembukaan valve secara manual dengan menggunakan pompa jack di hidrolik room. Setelah selesai kegiatan pengisian maupun pembukaran balas valve atau valve dan sea chest atau overbought harus tertutup rapat. Dan sebelum kegiatan... Setelah pemuatan, selesai ambil sampel dari tiap tangki dan cari density dan temperatur yang kita terima. Next, Bu. Pelaksanaan bongkar muat LPG sesuai prosedur keselamatan. Yang pertama itu pengaturan penempatan buatan. Lalu pembokaran LPG sesuai prosedur keselamatan. Pengawasan terhadap keselamatan kerja di kapal, awak kapal... Selamat menikmati. Ini, Bu, slide-nya nggak ada. Slide-nya jadi berubah. Ya, Bu, slide-nya jadi berubah. Lanjut ke kesimpulan. Next, Bu. Nah, jadi kesimpulan yang saya simpulkan, sebelum pelaksanaan pemuatan di kapal, perlu diperhatikan kekosongan tangki atau kapasitas tangki yang masih bisa dimuati. Karena pada kapal LPG sangat beresiko pemuatan sampai mengakibatkan overflow. Oleh karena itu, perlu diadakan tent inspection dan pengeluaran dry certificate. Pelaksanaan bongkar muat LPG harus sesuai dengan prosedur keselamatan dan mempersiapkan terlebih dahulu peralatan keselamatan. Selanjutnya juga harus memperhitungkan penempatan muatan. Next, Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila mendapat kekurangan dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sagita Mahesi. Yang terakhir di session ini adalah Oktavia Budiawati. Sampai jumpa di session ini adalah Oktavia Budiawati. Perkenalkan, nama saya Oktavia Budiawati, program studi APN. Saya dari Politeknik Uni Aktel, Semarang. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Upaya Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dalam peningkatan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar yang disusun oleh saya sendiri dan Kapten Chaya Fajar Budiahartanto MRMSI selaku Direktur APN. Selanjutnya, Ibu. Ada pun latar belakang dari judul tersebut, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang disebut juga sebagai negara maritim. Banyaknya pulau dan luasnya perairan, membuat Indonesia membutuhkan transportasi di laut juga. Angkutan laut sangat membantu untuk membawa barang yang cukup besar dibandingkan dengan angkutan darat dan juga memudahkan transportasi antar pulau, perdagangan antar pulau, dan sebagainya. Kini, seiring program poros maritim, maka semakin banyak armada kapal yang terus dibuat dan pelabuhan baru yang dimiliki Indonesia. Kapal pun dituntut untuk dapat beroperasi lancar dengan adanya pengawasan dan keselamatan kapal yang mengacu pada standar layak laut. Apabila kapal tidak mempunyai standar layak laut, maka kapal tidak boleh berlayar. Ada pun rumusan masalah yang saya dapati, yang pertama yaitu kurangnya ketelitian petugas dalam pemeriksaan administrasi dan kelengkapan, serta keabsahan dokumen. Yang kedua, adanya kerusakan dan masih kurangnya sarana dan prasarana di KSOP khusus Batam. Yang ketiga, yaitu tidak disiplinnya petugas dalam jadwal jam masuk kerja yang menghambat jam bukaan. Selanjutnya Mohon maaf mungkin sebentar, nunggu sebentar untuk ganti posisi tempat yang cari sinyal yang terbaik dulu operatornya. Cabuk Cabuk sebenarnya Mas operator sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Terima kasih. 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 yang ketiga baik silahkan dilanjut lagi saudara Octavia selanjutnya saya akan membahas dari pertanyaan yang pertama yaitu kurangnya ketelitian tugas dalam pemeriksaan administrasi kelengkapan dan keabsahan SPB ada dua pemeriksaan yang harus diperiksa sebelum menerbitkan SPB yang pertama yaitu pemeriksaan dokumen kapal yang berkaitan dengan pemeriksaan administrasi dan yang kedua pemeriksaan fisik kapal untuk memverifikasi keadaan atau kondisi kelengkapan peralatan dan light laut kapal pembahasan yang kedua yaitu adanya kerusakan dan kurangnya sarana-prasarana di KSOP khusus Batam ada pun kerusakan yang pertama yaitu kerusakan komputer yang mengakibatkan kekurangannya komputer untuk proses penerbitan surat persetujuan berlayar jadi di dalam satu kantor itu mempunyai empat komputer akan tetapi yang bisa diakses untuk memproses penerbitan SPB hanya menggunakan dua komputer saja sedangkan satu komputer ini sering mengalami error jadi sering terjadinya penghambatan dalam proses penerbitan SPB yang kedua yaitu kerusakan pada pelabuhan yang tidak segera diperbaiki sehingga mengakibatkan kapal harus bergantian masuk ke pelabuhan yang ketiga yaitu tidak disiplinnya petugas dalam jadwal jam masuk kantor yang menghambat jam buka pelayanan dalam proses pelayanan penerbitan SPB tentu saja disiplin pasti mempengaruhi dalam proses pelayanan jadi disiplin pegawai atau petugas juga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan jam buka pelayanan dibuka pada jam 8 pagi sampai jam 5 sore dan buka setiap hari namun saya sering mendapati pihak sah bandar beberapa kali sering terlambat sehingga berpengaruh pada jam buka pelayanan yang mengakibatkan pengguna jasa harus menunggu untuk memproses penerbitan SPB dan agen harus menunggu lama dalam proses yang ingin memproses register kapal selanjutnya ibu hadapun proses penerbitan SPB yaitu alurnya agen harus membawa persyaratan persyaratan-persyaratan yang mempunyai surat permohonan SPB memorandum, dokumen kapal, LK3, dan manifest kerulis datang dan berangkat last port of call, kopi pembayaran PTS, rambu, dan POP master sailing declaration atau yang disebut surat pernyataan nahkoda LK3 sendiri diajukan diajukan dalam dua cara yang pertama secara manual diajukan langsung kepada petugas cabandar yang kedua melalui website resmi dari website resmi dari KSOI Khusus Batam sendiri yang akan dilanjutkan dengan seksi bidang keselamatan berlayar selanjutnya petugas cabandar akan mengecek dokumen-dokumen kapal jika sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat maka petugas cabandar akan memproses SPB tersebut dan menerbitkan SPB penerbitan SPB memakan waktu satu jam jika tidak ada hambatan-hambatan setelah SPB diterbitkan SPB diberikan kepada kepala seksi bidang keselamatan berlayar untuk ditandatangani setelah ditandatangani oleh kepala bidang selanjutnya SPB tersebut diteruskan kepada pengawas untuk diparang parang tersebut itu menandakan menandakan kalau dokumen kapal sudah diperiksa dengan benar dan sudah memenuhi persyaratan setelah diparang barulah SPB bisa berikan kepada agen ada pun kesimpulan yang saya dapati yang pertama yaitu kurangnya ketelitian dalam pemeriksaan administrasi bisa mengakibatkan agen menjadi lalai terhadap persyaratan-persyaratan dokumen yang seharusnya dibawa atau diserahkan pada pihak KSOP kepala bidang berperan sangat penting untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam pemeriksaan administrasi untuk proses penerbitan SPB yang kedua terdapatnya yang kedua terdapatnya kerusakan dan kekurangan sarana-prasarana yang dapat menghambat proses pelayanan seperti kerusakan pada komputer dan kerusakan pada pelabuhan yang tidak segera diperbaiki yang mengakibatkan kapal harus secara bergantian masuk ke pelabuhan yang ketiga pelayanan penerbitan SPB di KSOP khusus Batam sudah sesuai standar sudah sesuai standar prosedur yang ditetapkan dan dimengerti oleh pihak pengguna jasa namun masih terdapatnya pelayanan yang tidak sesuai seperti jam masuk petugas yang masih terlambat sehingga mengakibatkan jam buka pelayanan menjadi terganggu selamat menikmati ada pun saran yang saya simpulkan yang pertama yaitu peran kepala bikin sangat penting untuk melakukan pemeriksaan administrasi lebih lanjut agar agen dan petugas tidak lalai dalam melakukan proses administrasi penerbitan SPB yang kedua mengajukan memperbaiki dan meningkatkan sarana-prasarana yang terdapat kerusakan maupun kekurangan seperti kerusakan pada pelabuhan dan jika setelah diperbaiki perlu juga untuk melakukan tindakan perawatan terhadap pelabuhan agar tetap layak untuk digunakan yang ketiga meningkatkan kedisiplinan untuk datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di prosedur pelayanan agar demikian yang dapat saya sampaikan mohon maaf bapak bila ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih di session 3 ini berarti sudah selesai 3 pemakalah mungkin ada yang mau ditanyakan dari peserta tidak ada kalau tidak ada mungkin langsung saja kita lanjut ke sesi yang keempat yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Fahru Dwi Prayetnal dan Ibu Eni Triwahyuni Dimuleri Bapak Fahru Royi kami silahkan Baik, terima kasih kepada Bu Santi selaku moderator dan juga kepada para adilu sekalian baik pemakalah maupun peserta dari HEMNAS yang diadakan pada siang hari ini sebelumnya saya mengucapkan selamat siang mohon pada panitia untuk bisa menampilkan kaitannya dengan materi saya terima kasih 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 Terima kasih. Ini kaitannya dengan kajian mengenai tindak kejahatan profesi yang dilakukan oleh seorang nahkoda atau disini adalah profesi sebagai nahkoda dengan judul akibat hukum dari transaksi ilegal BBM di laut hasil manipulasi operasional kapal oleh nahkoda. Mohon next. Terima kasih. Terima kasih. Saya dari makalah saya, disini kaitannya dari akibat hukum yang dimaksud disini adalah dari perbuatan hukum atau tindakan hukum yang dilakukan oleh nahkoda, di mana dia telah melakukan suatu bentuk pelanggaran yang masuk dalam ranahnya hukum pidana sehingga disini menimbulkan, menimbulkan kaitannya dengan apa namanya akibat hukum. Nah disini sebagai seorang profesi nahkoda ini sesuai juga karena ini kajiannya hukum, saya dasarkan pada peraturan perundang-undangan, di mana nahkoda adalah seseorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal. Nah ini sesuai dengan pasal 1 angka 41 dari undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Nah disini nahkoda berkedudukan sebagai wakil dari pemilik kapal. Hal ini juga sesuai dengan KUHD pada pasal 342 ayat 2, di mana seorang nahkoda ini sebagai wakil dari pemilik kapal. Nah kedudukan nahkoda sebagai wakil dari pemilik kapal, nahkoda mempunyai wawenang serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2008. Yang khususnya adalah dalam menjaga keselamatan kapal. Artinya bahwa keseluruhan kaitannya dengan keselamatan kapal itu ada di tangan nahkoda atau di bunda nahkoda. Kemudian juga termasuk keselamatan orang yang ada di kapal, baik itu kru maupun penumpang, barang-barang, dan inventaris yang ada di kapal. Maksud dari inventaris disini tentunya adalah tidak hanya kelengkapan dari kapal saja, tapi juga termasuk hal-hal yang terkait dengan operasional kapal, termasuk bahan bakar yang akan kita bicarakan pada makalah kali ini. Ini juga sesuai dengan pasal 138 ayat 4 dari undang-undang nomor 17 tahun 2008. Yang melatar belakangi dari penulisan saya ini adalah saya melihat adanya beberapa kejadian atau beberapa perbuatan yang dilakukan oleh oknum nahkoda kapal yang mana perbuatannya ini merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kode etik profesinya, yaitu dalam hal adanya manipulasi laporan penggunaan bahan bakar, kemudian dari manipulasi itu timbulah kegiatan ilegal di laut, yaitu dalam hal penjualan bahan bakar. Hal ini tidak hanya satu atau dua kali saja dilakukan dan didapati oleh petugas keamanan sehingga tertangkap dan lain sebagainya, tapi sudah sering sekali hal ini terjadi apalagi di daerah perairan perbatasan antara Batam dengan Singapura. Kemudian dari kejadian atau tindakan perbuatan tersebut, ini jelas-jelas merupakan satu bentuk pelanggaran pidana yang dilakukan oleh nakoda. Nah dari latar belakang tersebut, kami mencoba untuk merumuskan permasalahannya, di mana kami ingin membahas kira-kira dari perbuatan itu menimbulkan akibat hukum yang seperti apa, atau hukuman apa yang dapat dijatuhkan dari perbuatan nakoda yang telah melanggar kode etik profesinya, dan ketentuan dalam hukum pidana-nya. Dalam kajian kali ini, dalam metode penelitiannya, ini didasarkan pada penelitian juridis normatif, artinya yang kami teliti di sini, kami olah datanya menggunakan data-data sekunder, yaitu data-data dari kapustakaan, baik itu undang-undang maupun putusan pengadilan. Kemudian dari data sekunder tersebut, kami ambil untuk bahan hukum primernya adalah didasarkan pada peraturan, undang-undang, dan putusan pengadilan, yang mana di sini memang sudah valid karena ini sudah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kemudian penyajian datanya secara deskriptif, kualitatif. Next. Hasil dan pembahasan, yang pertama mengenai transaksi ilegal BBM di laut yang dilakukan oleh nakoda kapal, ini sudah jelas-jelas bahwa dalam putusan pengadilan di situ sudah jelas disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh nakoda ini merupakan satu kesengajaan dari tiga putusan pengadilan yang kami ambil sebagai sampel, itu sudah jelas-jelas bahwa di situ semuanya diakui dan memang terbukti bahwa tindakan atau perbuatan ini memang secara sengaja dilakukan oleh nakoda bersama dengan APK kapalnya. Kemudian juga kegiatan tersebut tidak mungkin hanya dilakukan oleh pihak nakoda yang ada di kapalnya saja, tapi di sini melibatkan pihak darat atau yang melakukan penagahan atau pembelinya yang ada di darat maupun di apa namanya menggunakan perahu-perahu yang langsung menjemput ke kapal. Kemudian dari tindakan perbuatan tersebut, ini sudah jelas-jelas dalam ranah pidana itu dan juga dalam undang-undang migas. Ini telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, tentunya di sini pihak perusahaan pelayaran dan juga mengakibatkan kerugian negara. Kemudian bentuk pelanggaran ini sudah jelas ini merupakan satu bentuk pelanggaran hukum pidana, karena ini ranahnya adalah ranah hukum publik, karena sudah melibatkan kaitannya dengan negara. Kemudian yang kedua, dari ilegal penjualan BPM tadi, itu diawali dari kegiatan manipulasi operasional kapal, di mana dalam hal ini, Nahkoda tentunya akan bekerjasama dengan semua APK yang ada di kapal, tidak menutup kemungkinan adalah dari yang bertanggung jawab di kamar mesin. Di sini melakukan bentuk-bentuk manipulasi laporan dalam hal penggunaan BPM di kapal. Kemudian ini juga menunjukkan adanya satu bentuk konspirasi, konspirasi jahat yang ada atau yang berlangsung di atas kapal. Tentu hal ini juga mengakibatkan kaitannya dengan kerugian untuk orang lain, perusahaan pelayaran, dan negara. Merupakan bentuk pelanggaran dari hukum pidana. Ini semua ada di dalam pasal 364 KUHD, bahwasannya Nahkoda telah melakukan satu pelanggaran dengan tidak menjaga aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian dari itu semua kita simpulkan bahwa tindakan tersebut memang merupakan satu bentuk tindakan hukum, merupakan satu bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal 102A huruf A Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 ini tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang sesuai juga dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, di mana di sini melakukan transaksi atau penjualan yang tidak didasari dengan surat izin usaha dagang. Kemudian ini juga merupakan pelanggaran terhadap pasal 23 dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas, di mana perbuatan tersebut jelas-jelas bahwa nakoda tidak bisa membantu pemerintah ataupun negara Indonesia dalam hal untuk kemanfaatan kaitannya dengan minyak dan gas bumi. Ayat 1 ke 1 dari KUHP tadi. Kemudian yang terakhir, di sini kaitannya juga pelanggaran terhadap pasal 374 yang sesuai dengan pasal 55 dari KUHP. Mohon bisa ditampilkan lagi Ibu. Kesimpulan akhir yang bisa kita sampaikan di sini. Ini bahwasannya dari semua pelanggaran tadi jelas ini mengakibatkan adanya akibat hukum. Akibat hukum yang harus diterima atau yang harus dijalani oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Di mana di sini dalam tiga putusan pengadilan mengenai kasus yang sama, itu dalam menjatuhkan pidananya hakim juga mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan. Di mana di sini pidananya mengacu pada pidana penjara, karena ini ranahnya adalah ranah hukum pidana. Sehingga pidana penjara antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun 6 bulan penjara. Kemudian juga para perdakwa ini juga dijatuhi pidana denda itu antara 5 juta sampai dengan 100 juta, tergantung dari pelanggaran perbuatan hukum yang dilakukannya. Nah, dalam hal ini kami semuanya mendasarkan pada putusan pengadilan, yaitu dari pengadilan negeri Batam, yaitu nomor 120, garis miring pidana B, garis miring 2020, pengadilan negeri Batam, dan juga 2 lagi putusan pengadilan yang sama dari pengadilan negeri Batam juga, karena memang kami mengambil cara dari putusan pengadilan, di mana di sini sudah terputus kaitannya dengan pidana. Nah, ini semoga apa yang kami simpulkan di sini, ini bisa nanti menjadikan satu pengetahuan tambahan bagi apa namanya, akoda dan juga pelu kapal, bahwa perbuatan kaitannya dengan manipulasi bahan bakar yang berhujung pada penjualan bahan bakar secara ilegal di laut, ini dapat mengakibatkan, apa namanya, akibat hukum berupa pidana penjara maupun pidana dendam. Nah, dalam penulisan ini kami bertiga, yaitu saya Pak Rotozi, kemudian ada Pak Ridwan, dan juga Bu Tini Utami. Semoga apa yang kami sampaikan dalam penelitian kali ini, yaitu penelitian secara yuridis normatif, ini dapat bermanfaat. Demikian dari kami, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bapak Faru Roizi. Mungkin bisa langsung dilanjut oleh Bapak Edi Dwi Prayetno. Kepada Bapak Edi Prayetno, Edi Dwi Prayetno, kami persilahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, terima kasih buat Bu Santi selaku moderator, dan juga tentang masalah insentif untuk meningkatkan kinerja. Metode yang saya gunakan adalah studi kasus, jadi saya mengumpulkan beberapa sampel, beberapa penelitian dari yang terdahulu, kemudian kita bandingkan dengan yang sekarang. Baik, langsung kita lanjut ke materi kita. Oke, bisa di next, Pak. Oke, lanjut. Oke, untuk abstraknya kali ini adalah artikel ini yang berisi tentang penelitian. Oke, mungkin bisa mundur lagi. Baik, next lagi. Oke, untuk rumusan masalahnya adalah berdasarkan penjelasan pada latar belakang, saya ingin meneliti dan ingin memberikan pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sih pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja di suatu perusahaan? Dan yang kedua, bagaimana kaitannya pemberian insentif terhadap komitmen organisational atau komitmen perusahaan? Oke, next. Selamat menikmati. Baik, disini saya akan berhubung dengan pendorong kinerja dari setiap karyawan akan meningkat, sehingga mulai penting. Oke. Screennya yang belum ada. Oke, baik, saya lanjut. Next. Pengartian insentif. Saya memiliki motif yang sama untuk bekerja, yakni cara atau usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jadi mereka bekerja hanya memang untuk usaha memenuhi kebutuhan pokok dalam hidup. Baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun keluarganya. Bisa dilanjut, Pak. Oke, next. Oke. Semangat kerja, istilah semangat kerja sering digunakan dalam aspek manajemen SDM. Untuk membahas pengertian-pengertian semangat kerja, maka diurekan dari beberapa teori para ahli. Salah satunya itu Alex S. Netisemoto, 1996-96 dalam bukunya menyatakan bahwa semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara giat sehingga dengan demikian pekerjaan akan diberikan lebih cepat dan lebih baik. Dan yang menurut Del Yoder, 1981-1543, pengertian semangat kerja adalah moral, men's evident commitment. Contohnya adalah exhibiting the behavioral symbol and personal commitment. Dapat diartikan sebagai berikut, semangat kerja berarti komitmen yang nyata menunjukkan simbol-simbol perilaku dan pribadi. Oke, indikator untuk semangat kerja dari beberapa, ada Alex Soto, 1996 dalam bukunya menyatakan bahwa indikator-indikator meningkatkan semangat kerja adalah Pertama yaitu dengan naiknya produksi perusahaan karyawan yang semangat kerja yang tinggi, cenderung melaksanakan tugas-tugas sesuai waktu, tidak menunda pekerjaan dengan sengaja, serta mempercepat pengkerjaan. Oke, baik yang kedua langsung saya baca, tingkat absensi yang rendah. Jadi ketika naiknya produksi perusahaan karyawan dan naiknya absensi yang rendah, ini merupakan tingkat absensi yang rendah. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ke yang ketiga adalah labor turn hour yang menurun. Tingkat keluar masuknya karyawan yang menurun merupakan indikasi meningkatnya semangat kerja. Dan yang terakhir adanya tidak terjadi atau berkurangnya kegelisahan semangat kerja dari para karyawan. Kegelisahan dapat dilihat melalui pertama sebagai bentuk keluhan. Habis itu ketidaktenangan dalam bekerja dan hal-hal lain-lain. Jadi insentif merupakan salah satu faktor yang mendorong dalam meningkatkan semangat kerja para karyawan. Semakin besar perhatian dari perusahaan dalam bentuk insentif, maka semakin meningkat semangat kerja para karyawan. Terima kasih. 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 Oke, kemudian yang ditetapkan pandanglah standar sebagai suatu kontrak dengan karyawan yang telah dilaksanakan, belum menurunkan jumlah untuk insentif. Yang kelima, jamin suatu tarif pokok khususnya bagi karyawan pabrik. Pokoknya karyawan sebaiknya dijamin, maka karyawan mereka akan memiliki keterbatasan kelompok dapat merusak rencana. Maka dapatkanlah dukungan kelompok kerja sebelum rencana itu dimulai. Baik, apabila program insentif dijalankan dengan baik... Terima kasih. 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 diberikan setiap tahunnya karena berkaitan dengan hasil kerja para karyawan dalam melakukan pekerjaan sehingga semakin baik hasilnya. Dan yang kedua, pemberian insentif yang sesuai, layak, dan adil dengan standar produksi dan standar kerja yang telah ditentukan maka berarti memberikan kepuasan kepada karyawannya dan membuat suatu hubungan yang semakin kuat antara karyawan dan perusahaan tempat mereka bekerja. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditegaskan bahwa insentif memiliki peran dalam meningkatkan komitmen organisasional karyawan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah hasil analisis hubungan antara pelaksanaan insentif dan produktivitas kerja karyawan. menurut Teolina Evi 2009, silkan koefisien korelasi hubungan pelaksanaan pemberian insentif terhadap produktivitas kerja karyawan adalah kuat dan positif. Baik, mungkin sekian dari beberapa ada yang kurang berjalan lancar. Mohon terima kasih. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Triwahiuni. Kepada Ibu Eni, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Ibu Eni Triwahiuni. Di sini saya bahkan memaparkan penelitian tentang manajemen perawatan. Mohon izin, ini enggak kelihatan ya, Bu? PPT-nya belum kelihatan, Bu? PPT-nya belum kelihatan. terima kasih. Mohon maaf Untuk PPT-nya belum bisa kelihatan Mohon izin minta waktu beberapa Menit untuk Dibenarkan dulu Tidak mau kelihatan Sinyalnya apa ya Tidak mau kelihatan Terima kasih Terima kasih Sudah terlihat PPT-nya akan saya lanjutkan Di sini saya akan membahas Manajemen perawatan alat pendeteksi kebakaran Untuk keselamatan kapal Di sini Latar belakangnya Kenapa saya membahas tentang Manajemen perawatan Alat pendeteksi kebakaran Di atas kapal Biasanya di atas kapal itu Terjadi Kurangnya Kembali ke slide sebelumnya dulu Kurangnya Kurangnya pengecekan dan perawatan Pada alat pendeteksi kebakaran Yang dapat mengakibatkan Terlambatnya Penanganan kebakaran Di atas kapal Dan dapat mengancam Keselamatan kapal Karena di sini Biasanya Kalau di alat pendeteksi kebakaran Kita bisa mengetahui Dimana terjadinya Lokasi kebakaran tersebut Sehingga kita lebih cepat Dalam melakukan Pemadaman Next Di sini saya akan Pokok masalah Yaitu terjadinya Kerusakan pada alat pendeteksi kebakaran Yang dikarenakan Kurangnya perawatan Sehingga alat pendeteksi kebakaran Tidak dapat berfungsi Secara maksimal Next Di pembahasan di sini Yaitu kurang berfungsinya Alat pendeteksi kebakaran Di atas kapal Dikarenakan kurang perawatan Dapat mengakibatkan Terancamnya keselamatan kapal Nah hal ini dapat Dikurangi Yaitu dilakukan Pengecekan secara berkala Yaitu bisa dilakukan Pengecekan secara mingguan Dengan Mengecek bagaimana Kondisi Dari Alat pendeteksi Yang ada di atas kapal Selain itu Ada Pengecekan secara bulanan Dan pengecekan secara tahunan Untuk pengecekan bulanan Kita bisa mengecek Kondisinya juga Apakah dia berfungsi atau tidak Untuk tahunan Kita bisa mengecek Baterai dari alat tersebut Apakah sudah expire Apakah Masih bisa digunakan atau tidak Selanjutnya Kurang pemahaman Tentang manfaat Alat pendeteksi kebakaran Di atas kapal Biasanya Menimbulkan Ketidakpedulian Terhadap Alat-alat pendeteksi kebakaran Yang ada di atas kapal Jadi Biasanya Kru di atas kapal itu Kalau ada alat pendeteksi kebakaran Apa namanya Mungkin disitu ada Smoke detector Smoke detector Mereka mau merokok Di atas kapal Supaya dia Tidak terganggu dengan bunyinya Mungkin Dimatikan Setelah dimatikan Mereka lupa untuk Menyalakan lagi Nah disitu Apabila terjadi kebakaran Di daerah tersebut Maka Di sistem alarm Tidak akan terdeteksi Next Disini Contoh dari Sistem alarm Yang ada di atas kapal Disini ada Contohnya Alarm dari kamar mesin Dari kamar ABK Serta ruang muat Disini ada dua ruang muat Ruang muat satu Dan ruang muat dua Sistemnya Dari Alarm Dari Alat pendeteksi kebakaran Di kamar mesin Akan Disambungan ke Biasanya ditaruh di anjungan Supaya Di anjungan lebih Cepat Mengetahui Dimana Letak kebakaran itu terjadi Next Disini ada Contoh perawatan Perawatan dari Alat pendeteksi kebakaran Disini ada Contohnya Ada Ada Heat detector Ada Semud detector Serta Bell alarm Oke next Nah disini ada Kontrol sistemnya Kontrol sistemnya Jadi dari Alat pendeteksi kebakaran Akan Disambungkan Menuju ke Anjungan Supaya di anjungan Akan lebih mudah Mengetahui Atau memantau Dimana letak Kebakaran itu terjadi Next Disini Cara mengatasi Masalah tersebut Bisa dilakukan Dengan langkah-langkah Sebagai berikut Contohnya Untuk mengatasi Supaya Alat Alat pendeteksi Kebakaran ini Berfungsi dengan baik Kita bisa melakukan Pengecekan secara rutin Terhadap kondisi Dari alat pendeteksi Kebakaran Dengan cara Membersihkan Dan mengadakan Pergantian baterai Atau penggantian Alat yang rusak Selain itu Melakukan perawatan Dengan melakukan Pembersihan Melakukan Safety meeting Untuk Untuk Kru kapal Supaya dia Memahami Tentang Fungsi Fungsi dari Alat pendeteksi Kebakaran Jadi kalau Mereka Sedang Merokok di area Yang ada Alat Alat pendeteksi Kebakaran Disitu Tidak mematikan Alara Tidak mematikan Baik itu Hit detector Atau semu detektor Next Kesimpulannya Disini Kurangnya pengetahuan Tentang manfaat Alat pendeteksi Kebakaran Sehingga Menimbulkan Kurang pedulinya Terhadap Alat pendeteksi Kebakaran Hal ini Terjadinya Tidak Terjadinya Tidak Berfungsinya Alat pendeteksi Kebakaran Bisa disebabkan Karena Kurangnya Pengecekan Pondisi Alat pendeteksi Kebakaran Tersebut Tidak Adanya Penggantian Pada Alat Yang Mengalami Kerusahaan Dan Tidak Adanya Penggantian Baterai Pada Alat Pendeteksi Kebakaran Yang Sudah Expired Next Baik Demikian Tentang Penelitian Naksa Tentang Manajemen Perawatan Alat pendeteksi Kebakaran Baik Terima kasih Ibu Eni Jadi Jadi Yang awal Tadi Bapak Fahru Roji Bapak Edi Dan Ibu Eni Adakah Pertanyaan Dari Tiga Pemakalah Terakhir Untuk Tiga Pemakalah Terakhir Tidak Ada Kalau Tidak Ada Berarti Usai Sudah Penyajian Makalah Tapi Kami Minta Sebelum Ini Selesai Kami Mohon Untuk Mengaktifkan Video Masing-masing Karena Kami dari Panitia Menginginkan Dokumentasi Supaya Bisa Diprint Screen Untuk Untuk Saudara Samuel Ruben Bagai Dwi Bapak Andri Hernawan Bapak Doktor Wendy Ibu Lusiana Kami Kami Mohon Untuk Bisa Mengaktifkan Videonya Merisa Bapak Ali Baik Baik Kita Ambil Read-readnya Bapak Ibu Satu Dua Tiga Sampun Mas Operator Baik Terima kasih Berarti Usai Sudah Rangkaian Acara Seminar Nasional Yang Diadakan Politeknik Bumi Akvel Semarang Mohon Maaf Karena Mungkin Ada Beberapa Kali Jaringan Yang Up And Down Mohon Maaf Juga Atas Semua Kesalahan Semoga Kita Bisa Bertemu Di Seminar Nasional Tahun Depan Selamat Sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Terima kasih Semuanya Atas Partisipasinya Semoga Sehat Salam Buat Patril Waalaikumsalam Pandi Indrawan Silacap Bagaimana Sudah Rame Wisatanya Ini Tadi Sama Bu Lusiana Masih Sepi Masih Lokalan Wisatanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Izin meninggalkan Ya Terima kasih Pak Andi Ayuan Salam hormat Untuk Pak Rektor Menimar Amin Amin Yang dari Cirebon Terima kasih Semuanya Semuanya Terima kasih 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 Terima kasih.